Halo Assalamualaikum Wr Wb Berikut ini merupakan soal uji kompetensi kalian tahun pelajaran 2023-2024 pada paket 1 untuk jurusan rekasi perangkat lunak atau RPL ya jadi bentuk soal itu penunggusan perorangan dengan judul tugas aplikasi berpustakaan digital nah disini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk peralatannya yaitu sebagai komputer ya yang digunakan untuk mengerjakan UKK sebenarnya cukup aja satu komputer sebagai klien dan server kemudian ada smartphone, koneksi internet dan sebagainya nah yang pertama yaitu soal atau tugas yang pertama jadul tugas aplikasi perpustakaan digital langkah kerja buatlah daftar kebutuhan teknis ini umum ya kemudian cari peralatan dan bahan, install text editor dan software pendukung lainnya jadi disini kita disuruh buat aplikasi web bebas boleh pakai PHP atau javascript dan sebagainya ya kemudian interpretasikan spesifikasi program yang diberikan yang pertama, aplikasi berbahasi sistem client server nah disini berarti ada backend dan front ya ada front dan backend nah kemudian aplikasi dapat dibuat berbahasi desktop, web atau perangkat bergeraknya maksudnya mobile aplikasi menggunakan pembangunan privilege dengan tingkat administrator petugasan petugas peminjam buatlah desain UI atau user interface dan ini adalah fitur minimal dan pembagian privilege dalam aplikasi yang pertama fitur fiturnya itu ada login, logout, registrasi, pendataan barang, peminjaman, binaret laporan kemudian ada beberapa privilege user atau real user itu ada administrator petugas peminjam jadi disini administrator dia punya akses sekecuali peminjam ya jadi administrator gak perlu minjam buku di perusahaan tersebut sedangkan petugas hanya memiliki untuk login, logout, pendataan barang, dan diberikan laporan dia tidak bisa registrasi jadi yang registrasi itu administrator kemudian ada peminjam, punya fitur login, logout, registrasi, pendataan barang kalau gak punya, kemudian peminjam itu bisa minjam bukunya kemudian desain dan dibuat dengan memperhatiin kaedah UI, UX form laporan dibuat komunikatif semungkin, traplan, pemerugaman berbasis object-oriented programming atau OOP kemudian buatlah database untuk CRUD ya create, edit, hapus, dan read running dan testing hasil program buatlah dokumentasi nah ini gambar kerja atau relasi database yang akan digunakan pada aplikasi kita jadi disini berusaha pada user dan buku ya jadi nanti si user dan buku itu punya relasi di masing-masing table lainnya gitu oke untuk soalnya cukup seperti itu terima kasih